Dengan saya Vyasrutvi di Devindo Kali ini kita akan belajar bagaimana mengimplementasikan kamera di Flutter Dan kita akan mencoba untuk mengeksplore contohnya seperti ini Ini di over biasanya kalau ada harus scan KTP atau foto KTP ada kotak kayak gini Nah kita akan belajar bagaimana mengimplementasikan kotak di atas kamera ini Nah kalian bisa menambahkan tulisan juga terserah kalian Dan oke kita mari belajar mengimplementasikan kamera ini Sebelum itu silahkan untuk subscribe dan jangan lupa nyalakan notifikasinya Seperti biasa kita inisiasi projek sederhana maksudnya projek Flutter Jadi ini main bawaan dihapus-hapus aja komentarnya Lalu untuk yang my homepage saya sisakan dengan teks ini Yang nantinya ini saya ganti dengan button untuk mengarah ke halaman kamera Untuk menggunakan kamera berarti kita harus menginstal dependensi yang namanya juga kamera Kalian bisa pergi ke bab.dev dan sekarang adalah versinya 0.6.0 Jadi kita copy aja Dan disini sedikit harus kita atur yaitu instalasinya ketika iOS Harus mengatur ini nanti kita contohkan dan Android juga harus minimal SDK nya adalah 21 Oke untuk pertama berarti disini kita udah copy dan kita paste untuk dependensi kameranya dan kita save Sambil menunggu pub gate nya running kita bisa pergi ke iOS Lalu runner lalu disini ada info.list Nah disini tinggal kita paste aja yang tadi diinstrusikan disini Jadi ini bisa kita copy dan kita paste disini paling bawah Di dalam disk nya ini Nah kita samain lainnya seperti ini dan kita save Oke ini deskripsinya kalian bisa ganti sesuai keinginan kalian Jadi deskripsi kenapa harus menggunakan kamera Kenapa harus menggunakan mic ini lebih jelas lebih bagus Selanjutnya untuk Android berarti kita harus pergi ke folder Android Lalu app lalu disini ada build gradle Nah disini cari aja namanya compile SDK Dan disini pasti nemuin minimal SDK version Nah ini adalah defaultnya 16 bisa kita ganti dengan 21 Dan bisa kita save oke Sambil menunggu Maksudnya sambil kita build untuk layout Si kameranya kita bisa meran Jadi gak pakai lama nantinya Dan disini di text ini kita ganti nanti untuk Button menuju ke screen screen Jadi untuk screen nya saya membuat folder baru Namanya screen Untuk mempermudah manajemennya aja Jadi di dalamnya pertama ada untuk kamera Nah ini kamera page dan nantinya ada untuk preview Nah untuk preview ini Jadinya setelah kita text photo Otomatis akan di redirect ke preview ini Jadi untuk kamera bisa kita inisialisasi untuk stateful Saya namakan kamera screen Dan jangan lupa untuk di import materialnya Dan selanjutnya untuk container kita kasih bawaan dulu aja Seperti ini Kita save aja balik ke mine.dark Dan di text ini kita ganti dengan flat button Yang dimana cell nya saya atur dengan text sederhana aja Yang ada tulisannya kamera Nah ini nanti untuk nge-redirect ke halaman kamera itu sendiri Jadi untuk on press nya berarti harus kita atur On press lalu seperti ini Dan feedback nya atau return nya navigator.pulse Untuk root nya kita menggunakan material pack root Dan builder kita arahin ke halaman kamera page Return nya kamera screen maksudnya Jangan lupa untuk di import Seperti ini dan kita bisa merapikannya Ini ada error jadi ini harus di inisialisasi seperti ini Oke Kita bisa save lagi dan kita bisa melihat disini akan berubah Button kamera yang nantinya akan mengarahkan ke halaman screen kamera Nah untuk kamera ini berarti kita harus menginisiasi permission nya Untuk itu kita butuh untuk kamera controller Oh ini karena kita tidak menggunakan animasi apapun bisa kita hapus Untuk controller animasinya Jadi ini tidak perlu tadi ter-generate otomatis Karena saya memilih untuk yang ada animasinya Jadi untuk pertama controller kamera harus di inisiasi Jadi caranya kamera controller seperti ini Kita return namanya kamera controller juga Nah untuk itu kita harus menginisiasi kamera untuk awalnya Jadi di init state ini kita harus memanggil available si kameranya Nah caranya tinggal di init state ini Kita panggil si available kamera Nah seperti ini Lalu ketika dapat atau respon nya Then value sederhana aja Dan kamera value Nah kamera ini belum kita definisikan Berarti di atas kita harus men-define namanya list kamera Karena biasanya ada beberapa list kamera untuk depan atau belakang Jadi list kamera Nah kameras ini kita samain aja Karena ada beberapa kameras Jangan lupa untuk titik koma Ini error karena kita double untuk return nya Tidak perlu ada navigasi seperti ini Seperti itu Jadi seperti ini aja Pakai bracket Dan ketika kameranya lebih dari 0 Di sini saya bikin kameras Ada if else untuk mengecek ketika kamera Kameranya lebih dari 0 Length lebih dari 0 Maka kita harus men-set si kamera index nya Jadi yang available maksudnya default nya harusnya 0 Jadi selected camera kita harus men-define di atasnya Di sini kita harus men-define ini adalah integer Jadi int Lalu kita bisa menamakan selected camera Index Nah biar kita tahu kamera yang digunakan di layar ini nanti Kamera yang index keberapa Jadi kita defaultkan 0 0 itu berarti belakang Kita bisa copy selected camera ini Sama dengan 0 Nah selanjutnya ketika tidak ada berarti else Nah ini berarti kita print aja Sederhana print gak ada kamera gitu Gak ada kamera Nah untuk meng-handle nya ketika benar-benar error Berarti kita harus catch error ini Harus men-define nya seperti ini E lalu kita return Sederhananya kita print aja E nya apa Nah oke Jadi ini ngecek available camera nya Jadi ini seperti permission Oh halo ada kamera gak sih Nah kalau ada maka dia ngecek kameranya lebih dari 0 gak Nah kalau iya berarti default nya adalah 0 Nah selanjutnya Kalau udah dipilih 0 Berarti kita harus menampilkan overlay Atau tampilan kameranya disini Nah gimana seharanya Kita bikin aja inisiasi kamera Jadi disini nanti saya bikin perintah Init camera Dimana nanti akan menampung Atau menampilkan layar kamera Atau view kamera yang ada di indeks ini Jadi caranya nanti Jadi caranya nanti sederhananya Kameras nya ini saya atur Untuk indeks yang telah darpilih yaitu 0 Ini dipilih Nah dan Kita atur den nya Nah ini untuk meng-handle ketika value nya ada Atau gak ada Jadi disini kita udah ada if else Nah karena disini ada inisiasi kamera Kita bisa pindahkan if else nya Atau print untuk ketika gak ada kameranya Di inisiasi ini Jadi kita bisa ngapus ini Dan den nya nanti Ketika value nya gak ada Atau kita balikin lagi aja Seperti ini Jadi ini ketika value nya gak ada Bener-bener gak akan ngapa-ngapain Jadi bisa kita handle disini Dan inisiasi kamera Harus kita define Nah saya akan men-define Di bagian bawah sini Si ini kamera ini Bisa menggunakan future Karena di dalamnya Ada beberapa perintah Yang akan menunggu jawaban dari kamera Jadi kita gunakan future Kamera Dan kita tadi udah men-define Kamera index selected Berarti kita harus memanggil Deskripsi kamera Kamera Deskripsi ini bawaan dari Depedensi kameranya itu sendiri Lalu saya namain Kamera description juga Bus Ini adalah Merupakan asing pronus Ini bukan full router Tapi future Nah yang pertama Di inisiasi kamera ini Kita harus mengecek lagi Ketika kontrolernya Tidak sama dengan null Berarti harus di dispose gitu Jadi if kamera kontroler Tidak sama dengan null Nah kita lukukkan Await Si kamera kontrolernya ini Kita dispose Ya disini Ada error Karena Seperti yang saya bilang tadi Ini tidak perlu Arrow Kalau ada Seperti ini Ini bisa kita Taruh seperti ini Dan kita rapikan Oke selanjutnya Ini kan udah Kita cek Ketika kamera kontrolernya ini Tidak sama dengan null Berarti kita harus dispose Nah kita Inisiasi si kameranya Kamera kontrolernya ini Kita atur Berarti Seperti ini Kita mengatur High resolution Kamera Kontroler Nah pertama Kita Ambil Si deskripsi ini Si deskripsi ini Berarti kan Yang selected Index ini Karena kita udah memilih Kamera yang null Berarti disini Kita panggil Si kamera Description Terus Koma Kita Atur resolusinya Resolution Present Present maksudnya Kita atur Ada beberapa Macam pilihan Ada High Yang dimana Resolusinya 720 Lalu Low Ada juga Mac Dan Medium Nah kita Atur aja Yang High Seperti ini Jangan lupa Untuk titik koma Oke Selanjutnya Kita bikin Listener Untuk kameranya Jadi Ketika Kamera dibuka Berarti dia Akan ngebuka Terus gitu Nah caranya Berarti kita atur Juga Kamera kontroler Dan Add listener Nah kita Listen Si kamera ini If mount Nah kita atur Set state Jadi otomatis Akan di mount Atau di Listen Si kameranya Ini terus Menerus Sampai Ada aksi Yang ada Di dalamnya Nah Ketika Kita atur Juga ketika Kameranya Error Berarti If camera Controller Value nya Error Berarti If camera Controller Dot value Has error Nah ini Kita ketika Has error Atau dapatkan Error Kita print aja Kamera error Nah ini Bisa kalian Atur Juga Pake pop Up lah Atau Bottom Navigator Bottom Pop Kayak gitu Bisa Kalian Atur Sendiri Nah Kalau ini Udah ngecek Semua Dan listen Udah ngeatur Kamera Controller Dan Bisa kita Coba Untuk Menginisiasi Atau Membuka Si kameranya Jadi kita Pake Try Cat aja Untuk Mencoba Ngebuka Si Inisiasi Kameranya Try Await Kamera Controller Nah kita Udah Inisiasi Dan Sebenernya Kita udah Bisa Menampilkan Kamera Jadi Si container Ini Tinggal Kita bungkus Ke Fold Terus Disini Saya atur Body Saya atur Default Warnanya Hitam Aja Untuk Jadi Ketika Nanti Ada Loading Biasanya Kan Kamera Nggak Langsung Kebuka Ada Loading Jadi Saya atur Background Color Black Si Body Kita Atur Container Lagi Di Dalamnya Ada Stack Atau Langsung Stack Juga Bisa Selera Aja Nggak Masalah Juga Ini Jangan Lupa Titik Koma Bagian Akhir Dan Di Stack Sini Kita Akan Membuat Di Bawah Ini Ada Beberapa Button Nah Untuk Disini Biasanya Kan Ada Button Flip Terus Disini Ada Juga Button Untuk Kameranya Sebenarnya Ini Sudah Bisa Memunculkan Tapi Kita Belum Menginisiasi Kameranya Jadi Kita Inisiasi Dulu Untuk Kamera Preview Kita Atur Dulu Nanti Biar Kelihatan Disini Saya Bikin Align Lemon Dari Center Di Tengah Tengah Berarti Lemon Center Nah Lalu Cel Kita Bikin Widget Terpisah Biar Rapi Disini Saya Namain Kamera Preview Oke Selanjutnya Berarti Disini Kita Bikin Widget Untuk Kamera Preview Widget Kamera Preview Kita Cek If Kamera Preview Ini Harusnya Sama Nah Seperti Ini Kita Cek If Controller Sama Dengan Null Atau Si Valuenya Sudah Di Inisialisasi Jadi Kamera Controller Sama Dengan Null Dan Atau Bukan Dan Tapi Atau Tidak Terinisiasasi Jadi Kamera Controller Balik lagi Value Initialisasi Jadi Ketika Kameranya Null Atau Tidak Terdefinisikan Dan Kamera Controller Valuenya Emang Belum Diinisiasi Maka Kita Atur Return Loading Jadi Sederhananya Kayak Nunggu Inisialisasi Sampai Inisialisasi Yang ada Disini Tadi Udah Benar Jadi Selama Itu Kita Atur Untuk Menunggu Return Text Loading Karena Kita Tadi Udah Mengatur Background Black Kita Bisa Mengatur Style Putih Textile Color White Seperti Ini Jangan Lupa Titik Koma Nah Kalau Tau Beneran Udah Ada Kita Return Pakai Aspek Ratio Biar Memenuhi Layar Berarti Aspek Ratio Sesuai Layarnya Aspek Ratio Camera Controller Dot Value Dot Aspek Ratio Ini Biar Memenuhi Layar Lalu CEL Kita Balikan Si Kamera Preview Namanya Kamera Preview Nah Ini Untuk Menampilkan Si Kameranya Balik Lagi Karena Kita Udah Mengatur Controller Untuk Disini Macem Macem Kan Kontrollernya Jadi Kita Panggil Lagi Kontrollernya Untuk Biar Menginisiasi Kameranya Nomor Berapa Lalu Resolusinya Gimana Kita Panggil Disini Nah Seperti Ini Jangan Lupa Untuk Titik Koma Bisa Kita Save Dan Kita Bisa Melihat Kamera Harusnya Tidak Ada Error Nah Seperti Ini Ada Permission Allow Allow Juga Dan Udah Di Inisiasi Ini Kamera Bawaan Untuk Emulator Nah Selanjutnya Seperti Saya Bilang Tadi Disini Saya Akan Mengatur Tuggle Atau Bisa Pindah Kamera Depan Belakang Dan Disini Ada Button Untuk Tag Fotonya Untuk Itu Berarti Disini Saya Bisa Meng Copy Paste Ini Biar Tidak Banyak Dan Element Ini Bottom Center Kita Ganti Bottom Center Nah Untuk Kamera Preview Contohnya Ini Saya Akan Mengatur Di Bawah Sini Tingginya Sekitar 120 Kita Pake Container Aja Cell Nanti Berupa Row Dan Ada Beberapa Children Atau Beberapa Widget Juga Untuk Flip Kamera Dan Foto Nah Sebelum Itu Kita Atur Tingginya 120 Lalu Width Kita Atur Double Infinite Berarti Ini Akan Memenuhi Layar Otomatis Dan Kita Kasih Padding Untuk Jarak Kontennya HG All Insert All Sekitar 15 Aja Terus Biar Ada Di Bawah Ini Ada Jarak Nggak Mepet Banget Saya Atur Mergin Nya HG Only Insert Only Bottom Sekitar 20 Biar Ada Jarak Nah Disini Di Row Ini Biar Semuanya Startnya Dari Samping Sini Berarti Harus Kita Mengaturnya Main Aksis Alignment Balik lagi Main Aksis Alignment Kita Atur Start Biar Dimulai Dari Kiri Selan Selan Selanjutnya Disini Di Children Ini Kita Return Widget Jadi Kita Pisah Aja Nanti Disini Ada Beberapa Widget Pertama Untuk Kamera Togel Ini Untuk Memindah Mindah Nanti Kita Buat Selanjutnya Ada Lagi Untuk Kamera Controller Untuk Ngetek Fotonya Saya Kasih Nama Kamera Kontrol Ini Selera Sebenernya Apa Yang Akan Ditampilkan Ini Nanti Kamera Kontrol Karena Ada Action Berarti Kita Perlu Konteks Seperti Ini Nah Biar Terpenuhi Maksudnya Disini Biar Nggak Kosong-kosong Banget Kita Bisa Bikin Spacer Jadi Ini Si Dua Widget Ini Nanti Akan Dipress Atau Ditarik Disini Doang Dan Setelahnya Ini Akan Diisi Oleh Spacer Jadi Maksudnya Ini Spacer Ini Untuk Mengisi Kotak Kosongnya Kayak Gitu Nah Pertama Berarti Kita Bikin Widget Untuk Kamera Togel Ini Sorry Disini Kita Copy Aja Di bawah Kamera Preview Kita Bikin Widget Kamera Togel Seperti Ini Nah Disini Kita Cek Juga Ada Nggak Sih Kamera Depannya Berarti Kamera Sama Dengan Null Atau Kameranya Kosong Berarti Nggak Perlu Ditampilkan Iconnya Disini Istilahnya Kameras Is Empty Nah Seperti Ini Jadi Kalau Beneran Nggak Ada Inisiasi Kameranya Kita Atur Si Return Spacer Jadi Dia Adalah Indeks Yang Telah Kita Pilih Berarti Kameras Seperti Ini Dia Adalah Kita Balik Nah Selected Kamera Indeks Jadi Kita Copy Aja Jangan Sampai Salah Penulisannya Biar Tidak Ada Error Jadi Default Ini Adalah Selected Kamera Nah Selanjutnya Kalau Si Mau dibalik Berarti Kita Panggil lagi Kamera Description Dan Kita Namain Lens Lens Description Direction Nah Disini Saya Akan Membuat Dynamic Nanti Jadi Disini Kita Pilih Dulu Aja Selected Kamera Nah Ini Ketika Selected Kameranya Dipindah Selected Kamera Namanya Lens Direction Juga Oke Sorry Ini Bukan Kamera Description Tapi Lens Direction Nah Ini Kita Sudah Inisiasi Untuk Lens Direction Berarti Kalau Si Ininya Emang Ada Kita Return Pakai Expand Jadi Karena Kita Nggak Tahu Nanti Panjangnya Seberapa Biar Nggak Overflow Kita Pakai Expanded Nah Seperti Ini Lalu Kita Atur Child Align Kita Atur Untuk Align Sebelah Kiri Jadi Ini Berarti Align Alignment Center Left Seperti ini Lalu Cell Kita Pakai Flat Button Pakai Pakai Flat Button Tapi Di Dalamnya Ada Icon Bisa Dengan Menggunakan Flat Button Kayak Gini Caranya Lalu Dot Icon Jadi Nanti Si Icon Ini Ini Bukan Hanya Untuk Flip Kamera Tapi Ada Tulisannya Juga Dan Kita Inisiasi Dulu Untuk Pertama On Press Nah On Press Kita Kosongin Nanti Kita Akan Bikin Fungsi On Switch Nah Ini Kita Tulis Saja On Switch Kamera Tapi Ini Kita Comment Dulu Karena Kita Belum Membuatnya Selanjutnya Kita Harus Menginisiasi Icon Nah Iconnya Ini Bersifat Dynamic Juga Jadi Ketika Lensanya Ke Belakang Atau Depan Jadi Kita Harus Mengecek Si Lens Direction Nya Ini Nah Nanti Kita Bikin Aja Fungsi Untuk Get Kamera Direction Get Lens Icon Ini Terserah Penulisannya Kayak Gimana Jadi Ini Penulisannya Kayak Gini Lalu Feedback Kayak Gini Nanti Kita Bikin Kita Comment Dulu Aja Dan Kita Atur Untuk Colour Kita Atur Putih Jadi Color Untuk Icon White Dan Size Kita Atur 24 Nah Selanjutnya Yang Terakhir Kita Atur Untuk Label Berupa Text Yang Di Dalamnya Kita Balikan Si Lens Direction To String Jadi Lens Direction Ini Bisa Kita Copy Lalu Paste To String Lalu Kita Substring Si Lens Yang Index Pertama Atau Kita Coba Kayak Atau Switch Untuk Ngatur Ini Lagi Di Icon Depan Atau Icon Belakang Jadi Disini Kita Bikin Fungsi Aja Balikannya Lens Direction Disini Kita Bikin Switch Case Untuk Si Lens Direction Nah Ini Lens Direction Case Pertama Ketika Lens Direction Adalah Back Nah Ini Back Lens Direction Ini Lens Direction Ini Kamera Lens Direction Nah Ini Kita Copy Lalu Paste Disini Back Nah Ini Ketika Di Belakang Maka Kita Return Return Kita Pake Capertino Icon Aja Berarti Ini Untuk Belakang Capertino Icon Switch Kamera Ini Jangan Lupa Untuk Di Import Dulu Biar Lebih Mudah Bukan Cah Tapi Cuh Di Import Dan Biar Ada Suggestion Switch Camera Nah Seperti Ini Untuk Pindah Kamera Nah Kalau Selanjutnya Berarti Kalau Si Kameranya Di Depan Jadi Case If Camera Is Front Nah Ini Kita Atur Kameranya Sebagai Solid Nah Ada Lagi Lagi Mungkin Pakai Kamera Eksternal Atau Ini Case Jarang Mungkin Tapi Disediakan oleh Kamera Lens Ini Eksternal Nah Seperti ini Kita Pakai Icon Foto Kamera Oke Dan Kita Atur Untuk Default Ketika Benar-benar Tidak ada Berarti Default Selanjutnya Adalah Kita Return Icon Device Unknown Jadi Icon Device Jadi Ini Default Benar-benar Default Kalau Tidak ada Kameranya Disini Tapi Disini Kan Tadi Ada Inisiasi Pertama Untuk Ngecek Ini Jadi Kemungkinan Untuk Sampai Sini Ini Jarang Banget Tapi Apa Salahnya Kita Atur Di Depan Nah Selanjutnya Disini On switch Camera Kita Uncomment Dan Kita Bisa Mengatur Atau Membuat Fungsi Untuk On switch Camera Nah Kita Atur Di bawah Get camera Lens Icon Ini Aja Tap Pase Yang Tadi Dan Ketika Selected Index Sama Dengan Nah Kayak Gitu Kita Atur Dulu Biar Kebayang Selected Index Kita Definisikan Lagi Selected Camera Index Sama Dengan Selected Camera Index Kurang Dari Camera Lens Kita Kurangin Satu Biar Index Sama Dengan 0 Nah Kita Atur Untuk Yang Ini Kalau Enggak Berarti Kita Atur Yang Bagian Depan Jadi Selected Camera Index Plus 1 Kalau Enggak Adalah 0 Jadi Sederhananya Sederhananya Disini Ngecek Switch Nah Ini Itu Lagi Di Index Keberapa Nah Kalau Lagi Di Index Nya Atau Si Selected Index Ini Kurang Dari Leng Ini Maka Kita Atur Index Ini Adalah 1 Kalau Enggak 0 1 Adalah Depan 0 Adalah Belakang Kalau Gitu Kita Return Si Camera Description Selected Camera Sama Dengan Camera Lalu Selected Index Ini Untuk Pindah Pindah Lensanya Jangan Lupa Kita Panggil Lagi Untuk Inisiasi Kamera Disini Inisiasi Kamera Ini Camera Lalu Kita Paste Disini Dan Selected Camera Nah Ini Oke Ini Masih ada Error Kita Cek Errornya Dimana Kita Buka Problem Kamera Controller State Oh Ya Ini Belum Kita Atur Bisa Kita Comment Dulu Untuk Melihat Toglenya Untuk Pindah Pindah Kamera Harusnya Tidak Ada Error Kita Coba Dulu Aja Save Dan Kita Tunggu Bentar Ya Ini Ini Sudah Kelihatan Kamera Lens Back Nah Ini Bisa Pindah Pindah Ketika Diklik Akan Pindah Ke Kamera Depan Nah Ini Kamera Depan Ini Kamera Belakang Ini Kayaknya Tidak Perlu Pake Text Jadi Lens Cukup Icon Kita Bisa Mengubah Ini Menjadi Icon Button Flat Button Kita Bisa Ubah Icon Button Seperti Ini Kita Save Lagi Dan Tidak Ada Tulisannya Seperti Ini Kita Bisa Bolak Balik Kamera Untuk Depan Dan Untuk Belakang Ini Icon Ini Juga Berubah Pas Depan Tidak Terlalu Kelihatan Harusnya Ini Karena Mungkin Backgroundnya Ini Kalau Pakai Device Beneran Pasti Kelihatan Ini Berubah Karena Kita Sudah Mengatur Si Icon Ini Seperti Ini Kamera Switch Seperti Ini Ini Bisa Kalian Ganti Ganti Atau Pakai Gambar Yang Kalian Atur Selanjutnya Kita Kerjain Untuk Controller Kamera Untuk Ngetik Foto Nah Kamera Kontrol Ini Bisa Kita Copy Lalu Disini Paling Bawah Bisa Kita Bikin Untuk Widget Kamera Kontrol Jadi Widget Kita Paste Kamera Kontrol Konteks Karena Ada Fungsi Di Dalamnya Nanti Untuk Redireksi State Jadi Kamera Kontrol Ini Kita Return Langsung Pakai Expanded Biar Menghindari Overflow Dan Kita Atur Sama Persis Kayak Tadi Align Untuk Disini Berarti Align Center Oh Sorry Ini Align Aja Align Align Center Center Nah Seperti Ini Lalu Ada Cell Karena Saya Akan Menggunakan Flating Button Saya Atur Pakai Arrow Untuk Menghindari Flating Button Overflow Jadi Disini Saya Pakai Arrow Kita Balikin Untuk Posisinya Main Aksis Alignment Space Evenly Space Evenly Nah Ini Biar Ada Jarak Sini 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 Gitu Biar Ada Jarak Dan Ini Adalah Arrow Make Berarti Harus Maksudnya Ini Maksimal Harus Full Jadi Kita Atur Main Aksis Size Main Aksis Size Max Ini Biar Memenuhi Sesuai Si Icon Atau Fungsi Atau Widget Yang Ada Di Dalam Row Jadi Kita Balikin Children Di Dalam Ada Floating Button Maksudnya Floating Action Button Dan Kita Pakai Lagi Lagi Icon Child Icon Nah Kita Langsung Aja Icon Kamera Jangan Lupa Kita Atur Kameranya Atau Colour Maksudnya Colour Sebagai White Biar Agak Kelihatan Di Ini Kan White Juga Kalau Hitam Kayaknya Agak Terlalu Gelap Dan Nggak Kelihatan Nah Disini Lalu Harusnya Ada Action Berarti On Press Kita Kosongin Dulu Aja Kita Lihat Si Kamera Control Ini Sudah Kelihatan Rapi Belum Nah Ini Defaultnya Biru Coba Kita Ganti Untuk Yang Hitam Aja Disini Background Color Color Flag Lebih Kelihatan Rapi Dan Selanjutnya On Press Ini Nah Biar Rapi Kita Pisah Lagi Aja Berarti Disini Saya Bikin Nama On Capture Nah Karena Ini Fungsi Yang Akan Dibalikan Berarti Harus Pakai Context Ini Selanjutnya Berarti Di bawah Sini Kita Bikin Fungsi Untuk On Capture On Capture Context Selanjutnya Kita Menggunakannya Sinkronus Karena Ini Adalah Fungsi Yang Kayak Lagi Nunggu Action Nah Kita Pakai Tree Cage Karena Ketika Tag Ini Belum Tentu Langsung Berhasil Ngambil Foto Jadi Kita Bikin Wide Camera Control Dot Text Picture Nah Ini Fungsi Untuk Mengambil Foto Maksudnya Nah Selanjutnya Then Nah Ini Ketika Kita Dapatkan Value Berarti Kita Akan Menampilkan Kemana Nah Ini Bisa Kita Null Dulu Karena Kita Atur Selanjutnya Ini Aja Untuk Show Exception Berarti Ini Nanti Bawanya Gagal Kalian Bisa Bikin Pop Up Atau Macem Macem Tapi Disini Saya Kasih Print Aja Biar Kelihatan Error Apa Kayak Gitu Print E Karena Belum Tentu String Jadi Jadi Saya Bikin Bikin Seperti Ini Oke Kita Lihat Disini Ada Satu Problem Oke Tidak Ada Harusnya Ini Tadi Karena Masih Loading Oke Selanjutnya Berarti Ini Berarti Setelah Mendapatkan Gambar Ini Bisa Kita Coba Untuk Print Value Sementara Kita Rapikan Dulu Dan Kita Save Ketika Kita Coba Text Fix Nah Ini Ketika Kita Klik Nah Ini Harusnya Ada Fungsi Tapi Gak Berfungsi Oke Ini Jalan Fungsinya Kita Coba Redirect Ke Preview Aja Ini Bisa Kita Hot Restart Dan Si Preview Ini Kita Bikin Stateless Atau Stateful Terserah Kalian Tapi Kita Siapin Dulu Aja Disini Berarti Nanti Ketika Valuenya Ada Bisa Menggunakan Navigator Dot Push Seperti Yang Dimainkan Kita Copy Aja Biar Cepat Nah Ini Kita Copy Kita Paste Disini Disini Nanti Bedanya Kamera Screen Ini Kita Ganti Dengan Kamera Preview Atau Preview Screen Nah Ini Sementara Gini Dulu Di Preview Ini Saya Menggunakan Stateless Terserah Kalian Juga Sih Sebenarnya Karena Tidak Terlalu Penting Untuk Disini Menggunakan Stateful Bisa Stateless Bisa Biar Sama Aja Menggunakan Stateful Cuma Bedanya Kalau Stateful Kita Bisa Memasang Set State Atau Perubahan Perubahan Yang Kita Ininkan Tapi Kalau Stateless Berarti Hanya Menampilkan Data Yang Akan Kita Lihat Nah Tapi Disini Emang Menampilkan Doang Sih Tidak Perlu Stateful Juga Cuma Biar Sama Aja Jadi Gini Preview Saya Kasih Nama Preview Screen Jangan Lupa Untuk Di Import Material Dan Disini Nanti Akan Menampung Si Image Path Jadi Saya Atur Aja This Namanya Image Path Imj Path Ini Berupa Path Yang Dimana Ini Itu Adalah Balikan Dari Value Ini Dan Kamera Controller Mempunyai Depedensi Atau Class Untuk Ini Namanya X File Jadi Kita Ini Kan Kita Push Kesini Berarti Dia Akan Menampung X File Final X File Jangan Lupa Untuk Di Import Ini Kayaknya Udah Otomatis Oh Ya Ini Udah Ke Import Saya Namain Image Path Nah Seperti Ini Oke Selanjutnya Berarti Disini Kalau Udah Menerima Si X File Ini Kita Tampilkan Nah Cara Menampilkannya Sederhana Kita Pake Scaffold Juga Scaffold Lalu Kita Atur F-bar Barnya Biar Nanti Ada Button Back Nah Selanjutnya Di Body Ini Kita Menampilkan Image Body Kita Pake Expanded Seperti Ini Di Dalamnya Ada Image File Image Rupa File Karena X File Ini Emang Image File Istilahnya Dia akan Menyimpan Di Lokalnya Berarti Kita Panggil Widget Image File File Dan Value Oh Path Bukan Value Maksudnya Path Nah Path Ini Dimana Ini Bakalan Error Karena Dia Gak Tahu Ini Adalah File Jadi Kita Bungkus Lagi File Seperti Ini Ini Gak Akan Error Oke Jangan Lupa Untuk File Ini Adalah Dart EO Kita Import Dan Kita Atur Dia Fit Ke Cover Jadi Full Ke Halaman Ini Fit Book Fit Cover Seperti Ini Oke Berarti Kita Balik Lagi Ke Halaman Kamera Tapi Kita Copy Dulu Ini Kelas Preview Screen Disini Kita Ganti Preview Screen Jangan Lupa Untuk Di Import Nah Seperti Ini Seperti Tadi Kita Menginisiasi Namanya Image Page Dan Kita Send Atau Kita Kirimkan Data Value Nggak Tahu Tadi Kenapa Printnya Ini Nggak Kelihatan Harusnya Kelihatan Tapi Mungkin Karena Ini Jalan Terus Karena Dilisten Makanya Nggak Begitu Kelihatan Biar Kelihatan Kita Bikin Aja Kayak Gini Dan Kita Coba Pergi Ke Kamera Lalu 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 Ketika Kita Ambil Kamera Atau Ambil Foto Tag Dan Ini Oh Ya Ini Sudah Instant Fail Nah Ini Akan Diarahin Ke Image Preview Oke Kita Akan Membungkus Si Image Preview Ini Karena Mungkin Pakai Expanded Jadi Akan Otomatis Kayak Gini Kita Wrap Aja Dengan Column Kita Coba Save Harusnya Nggak Masalah Kita Coba Atur Untuk Flagnya 2 Nah Oke Udah Bener Tadi Karena Mungkin Langsung Expanded Jadinya Kayak Gitu Dan Image Emang Ukurannya Gede Banget Jadinya Akan Error Kayak Gitu Jadi Harus Meng Bungkusnya Dengan Column Lalu Mengatur Flagnya Jadi 2 Biar Full Kayak Gini Ketika Kita Back Maka Akan Kembali Ke Kamera Sorry Ini Backnya Ke Yang Tadi Kita Hot Rest Aja Nah Selanjutnya Kalau Di Awal Tadi Video Tadi Saya Menunjukkan Gimana Caranya Untuk Membuat Kotakan Dan Menambahkan Tulisan Sangat Mudah Sekali Kita Kembali Ke Kamera Sebelum Sebelumnya Saya Sudah Menyiapkan Untuk Si Kotakan Itu Image Jadi Akan Saya Taruh Disini Namanya Asset Nah Ini Saya Pindahkan Keluar Jadi Setara Dengan Paxback Ini Biar Mudah Aja Dan Saya Pastakan Si Image Asset Disini Saya Percepat Dulu Nah Disini Ada KTP Dan Kalian Harus Menginisiasi Disini Untuk Assetnya Karena Biar Tidak Ada Error Namanya Path Asset Dan Nama File Disini Berarti KTP Kita Save Sorry Bukan Gpage Tapi PNG Nah Kita Save Kita Bisa Menggunakan Hot Restart Karena Ini Inisiasi Baru Atau Kalian Bisa Stop Dan Play Lagi Tapi Ini Kita Coba Outrest Start Aja Nah Untuk Menampilkan Si image Ini Kalian Bisa Pergi Ke Yang Namanya Scaffold Ini Dan Stack Nah Disini Di Atasnya Kamera Preview Jadi Disini Kalian Bisa Menginisiasi Apapun Contoh Saya Akan Menambahkan Tulisan Jadi Secara Mudahnya Line Bisa Kita Copy Aja Ini Biar Cepet Line Dan Kita Atur Ini Adalah Top Center Dan Child Ini Kalian Atur Aja Text Dan Contoh Foto KTP Nah Nanti Akan Ada Tulisannya Ini Foto KTP Di Atas Kamera Jadi Jadi Kita Pergi Kamera Dan Disini Harusnya Ada Tapi Tidak Kelihatan Coba Ganti Style Textile Color White Dan Kita Tambahin Jarak Dari Atas Kebawah Pake Bending Aja Ini Kita Pake Only Dan Top Sama Dengan 20 Coba Kita Save Ini Kelihatan Foto KTP Tulisannya Nah Kalau Image Gimana Sama Seperti Yang Ini Tinggal Kita Copy Aja Dan Paste Tapi Disini Kita Ganti Center Seperti Ini Dan Kita Panggil Image Asset Ini Bisa Kita Hapus Lalu Image .asset Nah Kita Panggil Asset Yang Telah Kita Define KTP .png Ini Bisa Kalian Stel Kayak Gimanapun Karena Kita Telah Mengaturnya Di Dalam Stack Dan Jangan Menaruhnya Di Atas Preview Kamera Maksudnya Di Bawah Sini Karena Kita Sudah Mendefinenya Sebagai Stack Jadi Ini Urutan Ini Paling Belakang Ini Setelahnya Dan Setelahnya Gitu Nah Kalian Bisa Explore Disini Mau Naruh Di Center Atau Mau Naruh Di Sebelah Kiri Kanan Kalian Bisa Mengaturnya Terserah Kalian Oke Mungkin Cukup Sekian Dan Lupa Source Code Kalian Bisa Melihat Di GitHub Saya Pergi Aja Ke Youtube Devindo Ini Lalu Bagian Bawah Kalian Akan Melihat Kamera Overlay Tinggal Diklik Aja Dan Kalian Bisa Melihat Source Code Disini Oke Sekian Dari Saya Kalau Kalian Suka Konten Ini Silahkan Like Dan Subscribe See you Terserah